Pemirsa gaji ke-13 aparatur sipil negara dan P3K di lingkungan pemerintah kota Prabu Muli belum dibayarkan. Atas hal tersebut, saat ini tim yang ditunjuk oleh pemerintah kota Prabu Muli sedang melakukan entry dan menghitung ulang jumlah uang yang harus dibayar. Hingga minggu ke-2 bulan Juni, gaji ke-13 ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K belum dibayar yang disebabkan oleh perhitungan. Tahun ini pemerintah kota Prabu Muli menganggarkan dana sebesar 22 miliar rupiah untuk pembayaran gaji ke-13 ASN dan P3K. Anggaran tersebut bertambah sekitar 2 miliar rupiah dibandingkan tahun yang lalu karena ada 600 pegawai P3K yang baru dilantik pada Mei 2024 kemarin. Hukmil Arief Kasubit Pembendaharaan BPKAD mengatakan, saat ini tim sedang bekerja keras mengentri data menghitung beberapa jumlah yang harus dibayar. Untuk gaji ke-13 ASN, gaji ke-13 ASN, gaji ke-14 ASN itu untuk BMS dibayarkan 16,3 ASN dan kemarin ditambah dengan P3K itu 4,2 ASN. Nah, untuk penambahan yang baru itu di-2 ASN. Rencananya pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja segera dilakukan pada akhir pekan ini.